Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa video saya yang sudah memberikan masukan sehingga bisa memotivasi kami dalam menyampaikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan ajaran yang diwariskan oleh para nenek moyang kita kepada kita semuanya disini saya akan menyampaikan seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya yaitu tata cara untuk mengaktifkan tentang tujuh cakra yang berada di seluruh anggota badan kita ini yang pertama, lakukan di tempat yang aman, nyaman dan hening kemudian duduk tegak lurus bersilah menghadap ke timur kaki kanan di atas kaki kiri Anda lalu usahakan pergelangan tangan kanan kiri Anda menopang di atas lutut Anda lalu mulai pejamkan mata pelan-pelan sambil menghayati seluruh anggota tubuh Anda yang kedua, pastikan bahwa duduk Anda itu sudah merasa nyaman dan atur nafas Anda sambil mengamati seluruh badan Anda dari sum-sum sampai rambut yang paling ada di luar kemudian amati titik-titik ke tujuh cakra Anda diawali dari bawah atau tulang ekor kemudian naik sampai ke cakra mahkota ulangi beberapa kali sampai betul-betul Anda menemukan dan bisa memusatkan semua cakra Anda yang ketiga, pusatkan cepa Anda ke cakra pertama lalu tarik nafas sedalam mungkin masukkan ke perut kemudian Anda tahan lalu ucapkan dalam hati dalam posisi masih menahan nafas nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian pelan-pelan lepaskan nafas ke tengah dada menuju cakra yang pertama kemudian yang kedua niat ingsun narik cahyo jinggo yang dayaning aksoro jawolo sumebar sa'indenging kangwinadi yo kemeh teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas ke tengah-tengah dada menuju cakra yang kedua selanjutnya niat ingsun narik cahyo kuning yo dayaning aksoro jawolo sumebar sa'indenging usir kangwinadi teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas Anda ke tengah dada pelan-pelan menuju cakra yang ketiga selanjutnya niat ingsun narik cahyo iju yo dayaning aksoro jawolo sumebar sa'indenging jantung kangwinadi teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas ke tengah-tengah dada pelan-pelan sambil menuju cakra yang keempat selanjutnya selanjutnya niat ingsun narik cahyo biru yo dayaning aksoro jawoso sumebar sa'indenging jantung kangwinadi teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas pelan-pelan ke tengah dada menuju cakra yang kelima kemudian niat ingsun narik cahyo nilo yo dayaning aksoro jawolo sumebar sa'indeng jantung kangwinadi teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas anda pelan-pelan ke tengah dada menuju cakra yang keenam kemudian yang ketujuh atau yang terakhir niat ingsun narik cahyo umu yo dayaning aksoro jawogo sumebar sa'indeng jantung ubun-ubun kangwinadi teguh yuono kesangipun nafas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan nafas ke tengah-tengah dada anda menuju cakra yang ketujuh seolah-olah anda membayangkan cakra anda kena nafas anda setelah tarikan cakra yang ketujuh selesai diteruskan dengan meditasi adapun tata cara meditasi atau manekung sudah saya sampaikan pada video sebelumnya pengertian tentang membuang nafas ke tengah dada nafas yang anda lepaskan ke tengah dada itu menyebar seluruh cakra anda sekalipun cakra keenam dan ketujuh posisinya ada di atas dada kita itulah tata cara membangkitkan cakra yang bertujuan untuk mengaktifkan seluruh organ tubuh anda yang tadinya darahnya tersumpat menjadi lancar yang syarap-syarapnya terlalu aktif menjadi plet dan sebagainya jika ini bisa kita lakukan setiap hari atau setiap malam sebelum anda tidur akan menjadikan jasmani dan rohani anda menjadi sehat jalankan apa yang saya sampaikan ini kemudian rasakan hasilnya jika para pemirsa tidak menjalankan apa yang saya sampaikan ini bagaimana anda akan mengerti sensasi dan hasilnya ini bagi yang mau menjalankan siapa tahu saat ini anda perlu meningkatkan stamina agar seluruh jasmani dan rohani menjadi lebih sehat sehat itu murah sakit itu mahal dan yang jelas tidak enak contohnya sehat itu murah anda hanya modal kemauan dan niat yang didorong oleh tekad yang kuat cuma duduk bersila modalnya hanya mengatur nafas dan mengembangkitkan daya cipta anda dan ini tidak mahal yang mahal cuma niatnya saja para pemirsa yang berbahagia ketujuh cakra tadi hubungannya sangat erat dengan Aksoro Jowo 20 keberadaannya ada di setiap cakra jika Aksoro Jowo yang berada di setiap cakra itu di mantra akan memberikan energi dan bisa membangkitkan urat sarap dan organ tubuh kita menjadi sehat sedangkan hasil dan pengalaman dalam meditasi cakra dengan pernapasan itu menghasilkan satu raut muka kita atau wajah seseorang yang menjalankan meditasi cakra akan terlihat lebih bersih cerah dari sebelumnya yang kedua seseorang yang menjalankan meditasi cakra anggota tubuhnya akan terlihat lebih bersih dan memancarkan energi cahaya yang ketiga semua toksin akan terbuang melalui keringat anda karena di saat anda menarik dan menahan nafas anda seluruh organ tubuh anda ikut juga bertahan dan mencari celah untuk mendapatkan oksigen melalui pori-pori anda setelah itu badan anda akan mengeluarkan keringat nah itulah manfaat dari meditasi cakra apabila kita bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh akan banyak sekali manfaatnya apakah meditasi cakra hanya untuk kesehatan saja meditasi cakra di samping untuk kesehatan juga bisa menarik jodoh anda bagi yang belum punya jodoh juga bisa membuka jalannya rejeki juga bisa membuka jalannya rejeki juga jalan kebahagiaan yang hakiki caranya bagaimana ikutin terus video saya ini selanjutnya karena video selanjutnya akan menjelaskan tentang itu semua mohon maaf apabila ada kekurangan dan salahnya rahayu 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 sagungeng dumadi